Sahabat, baru saja saya menerima paket kiriman Ibit Mangga Miyashaki. Mari kita unboxing dan kita lihat isinya. Dan selanjutnya kita tanam dengan cara yang tepat. Sahabat, mari kita ikuti lanjutan video ini. Halo sahabat, selamat datang dan selamat bergabung di channel kami, Rumah Agronom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, mari kita buka paket kiriman Ibit Mangga Miyashaki ini. Dan inilah sahabat, bibit Mangga Miyashaki yang baru saja saya terima. Masih terlihat segar, daunnya masih segar. Dan ini bagian perakarannya, ada sedikit media tanah. Selanjutnya, mari kita tanam dengan cara yang benar. Sahabat, bibit tanaman yang berasal dari pembelian online, sebaiknya tidak ditanam secara langsung di lapangan, karena tanaman akan cepat lanjut. Untuk itu, sebelum bibit ditanam di lapangan, sebaiknya bibit terlebih dahulu ditanam di dalam polybag atau pot. Yang harus kita siapkan adalah pot. Ini pot dari plastik ukuran sedang. Kita pastikan bahwa di dasar pot tersebut, cukup terdapat lubang-lubang yang fungsinya untuk melepaskan air apabila tanaman disiram. Selanjutnya, kita siapkan media tanaman. Media tanaman terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah tanah. Ini kita Kita ambil tanah yang topsoil, tanah, tanah gembur, ya. Ini kira-kira proporsinya 50% dari media yang kita tanam, yang kita buat. Selanjutnya, ini kokopit. Kalau tidak ada kokopit, bisa digunakan sekam, sekam padi, ya. Ini proporsinya kira-kira 25% dari total volume media tanam yang kita buat. Selanjutnya, yang terakhir adalah 20% volume yang berasal dari pupuk kadang. Ini kita pastikan bahwa pupuk kadang ini sudah sudah jadi, ya. Bukan pupuk kadang yang yang masih baru. selanjutnya, media kita campur. Kita campur. Ya. kemudiannya, ini media campuran dari tanah kokopit dan bubuk kandang telah saya campur dengan homogen selanjutnya kita siapkan potnya agar lubang-lubang pot ini tidak terutup media maka perlu kita beri lapisan lapisan itu bisa menggunakan saput kelapa atau pecahan kenteng atau bahan lain seperti stereofoam ini saya mencoba stereofoam karena lebih ringan disamping untuk menahan atau mencegah tertutupnya lubang pot oleh lapisan media tanah tujuan memberikan lapisan ini adalah agar adab rongga-rongga udara di bawah pot sehingga perakaran cukup memperoleh oksiden dari media ini kira-kira seperti ini ini kira-kira seperempat tadi lapisan stereofoam ini seperti ini jadi kira-kira seperempat seperempat bagian dari pot selanjutnya tanah kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini perakaran ini dipungkus sedikit media tanah supaya tidak layu dan di tanah ini kita biarkan jangan sampai pecah sehingga tidak mengganggu perakaran selanjutnya kita tanam selamat menikmati ini sahabat pipet mangga miyashagi sudah saya tanam di dalam pot dalam pot kemudian kita siram nah ini bisa kita taburkan sedikit opo NPK ini jangan terlalu dekat dengan pohon ini untuk memacu perakaran selamat menikmati ini kita pastikan air siriaman akan segera kelebihan segera keluar sehingga tidak menyebabkan media tanam menjadi becak bagaimana cara menanam pipet mangga miyashagi dari pembelian online jadi dan untuk mengurangi karena perakaran belum cukup siap belum siap menyerap air dan harah maka daun-daun perlu kita kurangi ini daun perlu kita kurangi kita kuntik dengan tujuan agar tanaman tidak layu jadi ini tujuannya untuk mengurangi penguapan karena akar belum siap untuk berfungsi maksimal jadi seperti ini jadi setelah seselai penanaman dan penyeraman maka pipet perlu ditempat tempat tedoh untuk kira-kira dua minggu baru setelah itu pipet bisa dipindah di lapangan yang terbuka sahabat baru saja saya unboxing pipet bangga miyashaki dan kita lanjutkan cara penanaman yang tepat semoga informasi ini bermanfaat dan sebelum video ini saya kirim tolong bantu saya dengan like dan subscribe serta share kepada sahabat yang lain barangkali bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.